selamat menikmati oleh guys jadi hari ini mbak Wolan mau buka hadiah jadi itu hadiahnya Simbo ya kemarin ulang tahun dari temennya Simbo katanya sih ini kayak kursi kayak gitu ya jadi let's see what is inside and I think I need to fix it also the chair Oke let's see and hoila this is my juraga my baby jadi hari ini tuh hari Sabtu kebetulan Sindho enggak ada sekolah terus juga enggak ada les ya jadi dia free hari ini tapi nanti mungkin kita mau lunch di luar Sindho kepingin makan seserian the game I really wanted to show you oleh guys jadi Indoh itu punya game dia itu mau lihat kalian guys gamenya itu seperti itu jadi HPnya mbak Wolan full of her games only guys aduh banyak banget ya sih this me this area this aloe vera this Elizabeth this Bonnie olah jadi kenapa mbak Wolan ngasih dia mainan HP karena dia tadi udah selesai praktis piano juga udah selesai terus praktis matematika juga sudah selesai terus apalagi itu ya tadi kan dikasih tugas ya sama Simbo kayak gitu jadi supaya dia nggak boring di rumah itu kan jadi dikasih tugas supaya kayak belajar aja latihan di rumah kita sendiri kayak gitu susah banget Hai Auj gede banget guys nah jadi guys sebenarnya di taman belakang itu udah ada meja juga udah ada kursi ya guys jadi tambahan aja kursi dari temennya Simbo sebagai hadiah ulang tahunnya Simbo waktu itu kayak gitu nah lihatlah juragan kecilnya mbak Wolan dia kalau udah main HP oke udah pokoknya enggak bisa berkutip itu masanya dari HP main game jadi guys kita juga sampai boleh lah ya ngasih anak ngomongan kita mainan game play phone or something jadi kayak biar refresh aja pikirannya itu ya enggak melulus tadi belajar gitu karena anak di Hongkong itu belajarnya bener-bener Wow amazing guys anak SD kelas 1 sindo ini kelas 1 berangkat sekolah jam 6.45 pakai bis sekolah ya guys jadi antar jemput bis sekolah tapi ada hari tertentu yang dimana mbak Wolan harus jemput sindo ke sekolahnya jadi berangkat jam 6.45 pagi kebayang nggak guys bangunnya jam berapa jadi sebelum jam 6 itu udah siap-siap tak bangunin gitu ya mbak Wolan get ready kayak gitu terus jam 6.45 itu udah harus turun karena bisa udah dibawah gitu terus pulangnya itu bayangin guys anak seumur segini kelas 1 SD pulangnya itu sampai jam tiga seperempat itu keluar dari sekolahan sampai rumah itu jam 3.50 hampir jam 4 sore guys sampai rumah guys bayangin pokoknya disitu eh pendidikannya ya untuk anak-anak itu bener-bener Wow digembleng banget nih guys anak-anak disini guys kalau yang nggak kuat mentalnya mungkin bisa kayak sedikit oleh kali ya belum lagi tambahan les di luar guys kalau misalnya abis selesai sekolah itu ya entah les piano kah atau les bahasa lainnya kah atau lain-lain gitu guys pokoknya Wow bener-bener kayak gini guys the best banget di pendidikan di luar negeri guys Aduh olah jadi ini kisinya kayak ngapes sih ini sama link ini please move a little bit here at the back here darling sini sini-sini Amory you make get hard something it's a new chair for us to put in the garden jadi kita itu disini ada taman kecil ya guys enggak begitu besar sih tapi oke lah ya buat manang-manang sesuatu kayak gitu jadi nanti bahwa lihat ya guys taman belakang seperti apa Oh jadi ini seperti ini ini jadi di luar itu udah ada sama kayak gini juga peternya cuma beda warna Oke let's see jadi kita pergi ke belakang sana let's go Hai ah ah ya 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 this is so heavy guys so heavy hai 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 kalau jadi keluar ke sini ya guys ini keluarnya lewat pintu kamarnya majikan yang baulan gas nah jadi guys harus pelan-pelan banget ya karena disitu itu ada bertangga-tangga kayak gitu ada step-stepnya jadi harus hati-hati banget Nah jadi udah sampai di belakang jadi ini tadi yang kursi baru ini ya guys ini tadi ya kursi baru ini yang kursi lama jadi ada dua sekarang udah kapelan udah berdua jadi biasanya di belakang sini itu majikanya mbaulan yang cewek tuh suka breakfast di sini atau kayak titam itu duduk di sini gitu gas sambil ngeteh gitu Allah mbaulan lihat ini ya guys seperti apa taman di belakangnya mbaulan oke nah oke guys jadi mbaulan di sini mbaulan lihatin ya dari pintu utama ini pintu masuknya ya pintu utamanya nih dari kamarnya majikanya mbaulan terus ke bawah sini jadi ini disini ini tuh tanaman tomat guys ini tanaman tomat ya tapi belum berbuah jadi biasanya kita itu nanam pas musim dingin pas winter season begini ya jadi cocok banget buat bercocok tanam begini ini tomat tapi belum berbuah terus ada bu juga bunga-bunga aneh gini ya sampai ke sana itu dan ini tuh kamarnya mbaulan sama juragan kayak gitu Ah ini dia juga ini ada yang spesial juga guys jadi ini tuh daun salad jadi kita itu nanam sendiri ya fresh daun salad kalau misalnya mau bikin salad kita bisa mentik dari sini kayak gitu itu juga lagi ini tanaman tomat tanaman tomat tapi belum ada berbuah ini tanaman bunga-bunganya majikanya mbaulan yang cowok jadi beliau itu suka banget ini nanam-tanam seperti ini guys ini ada tanaman lemon juga tapi belum berbuah jadi ini tuh banyak banget di kekenangannya ya guys ceritanya jadi ini kita bawa dari rumah yang lama dulu itu waktu pas disakewan kita carry sampai kesini guys kebayang nggak ini tanaman tomat juga tomat tapi belum berbuah dan di sebelah sana ada ada stroberi ini udah sempet berbuah ini stroberinya tapi kita udah petik tuh Oh ada lagi disini satu Wow amazing nyata masih ada ini no tanamannya ini terus ada lagi guys disini very very special ini itu ini kenapa kita kerobongin seperti ini guys jadi disini itu di luar sini banyak banget di burung guys no karena dibelakang itu kayak pegunungan gitu ya jadi banyak banget di burung jadi kalau misalnya pas berbuah itu selalu dipatok-patokin sama burung jadi kita akalin kita kerobongin pakai kayak gini jadi disini kalian bisa lihat guys ini itu tanaman apa ya ini ya timun ini tanaman timun guys terus noliat udah berbuah maksudnya udah keluar ya itu ini timun ini timun ini juga timun jadi udah sempet ada yang besar tapi udah kita petik karena waktu itu kita bikin buat salad ya gitu ya jadi kurang lebih seperti itu terus kesana itu pohon-pohon besar-besar tuh di belakang sana itu kayak hutan gitu terus disini itu tanaman bunganya majikan yang baulan yang cowok itu sebenarnya ini banyak banget tim mawarnya tuh mawar red roses red roses ada juga yang pink tapi belum ada berbunga ini ini tuh apa ini ini melatih apa ya guys ya baunya wangi banget nggak tahu apa ini punya nggak tahu ini putih-putih ini bunga apa saya kurang tahu nggak paham juga itu tadi menjadi seperti itu ini pemandangan dari luar dari luar sampai ke bawah sana itu sebelah sana itu kayak walking place area jadi kita bisa jalan-jalan santai disitu olahraga atau apa ada taman anak-anak juga disitu buat main disitu ya gitu sana itu kolam renangnya masih kering karena masih musim dingin jadi akhirnya dikuras jadi ini tadi kursinya yang baru ini ini yang baru tadi ini masih baru ini yang lama jadi dulu itu cuma satu kursi karena majikan yang baulan pikir terlalu sempit ya di belakang kayak gitu terus biasanya juga majikan yang baulan cowok suka duduk di sini buat kayak apa ya watching something sambil smoking rokok kayak gitu di belakang sini gitu jadi ya lumayan comfortable ya buat duduk-duduk kayak gini olah guys jadi cuaca hari ini di Hongkong enak sekali ada matahari ada sun gitu ya jadi biarpun musim dingin kalau ada matahari nggak begitu kerasa dingin guys cuman kayak spoi-spoi anginnya lumayan semeribit ya jadi kayak kerasa juga dinginnya sedikit olah jadi karena panas ya di belakang jadi let's go inside lagi karena juragan kecil di dalam sendirian let's go inside sana olah jadi pemandangannya cukup bagus ya guys cukup menarik pemandangannya kalau dari sini ke sana bagus banget baulan suka banget sih pemandangan yang hijau-hijau kayak gitu ya kayak merendang banget gitu ya pokoknya saya suka melihat yang hijau-hijau kayak gitu oke jadi kita masuk masuk ini jadi ini pintunya yang buat akses keluar masuk ke taman belakang gitu guys oke let's go kita lihat juragan kecil lagi ngapain what are you doing still playing the game olah jadi saatnya baulan beres-beres ini ya guys tadi kursinya kan ditara di belakang ya jadi waktunya baulan beres-beres bersih-bersih rumah ini oke so thank you guys yang udah watching yang sudah support juga channelnya baulan ya guys jangan lupa like comment subscribe and share Mia I want more you want more oh ya guys jadi juragan juga punya channel guys kalian bisa subscribe channelnya ya Maggie see only 34 second and then stop so far jadi juragan semua itu guys one minute yet but let's on I will mix with the other video so it will become long video darling jadi guys setiap bawa bikin video yaitu jadi juragan itu kadang suka cemburu gitu kenapa sih selalunya di apa bikin video di uploadnya di channelnya cece enggak di channelnya dia kayak gitu enggak di channelnya dia sendiri kayak gitu jadi ke pengen itu kalau dia bikin video itu pengen yang panjang yang durasi panjang guys bayangin guys oleh guys jadi mbakulan mau bersihin ini ya mau beresin ini jadi videonya hari ini cukup sampai disini besok mbakulan sambung lagi bye terima kasih bye 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 Terima kasih.